Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Yudagadi Mobil Hari ini kita mau cek mobil yang bentuknya kecil dan mungil sekali Mungkin yang belum tau aneh sekali Dan bertanya-tanya bagaimana spare partnya dan mobil ini berasal dari mana Oke saya akan jelaskan sedikit Mobil ini berasal dari Cina Dan untuk spare partnya dia sudah banyak sekali dijual di online Marketplace, kemudian Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee banyak Mobil yang mau kita cek ini bernama Cherry Kyuhyu tahun 2006 Transmisi manual, letternya D. Bandung Pajaknya hidup bulan 12-2020 Kalengnya 2020 juga Seperti biasa hari ini saya ditemani Mei Tim Di samping ada Arya Kemudian di belakang ada Kirom Yang belum tau mereka juga reviewer mobil juga Silahkan mampir ke channelnya dan subscribe Oke semoga mobilnya yang mau kita cek ini minim PR Terus ikuti video ini kita akan review dan cek kondisinya bareng-bareng di lokasi Kita sudah sampai di titik lokasi Saya belum lihat mobilnya Oh itu mobilnya sudah kelihatan Ya ini dia target kita Seperti biasa pertama kali saya akan cek kondisi catnya Ini untuk bumper belakangnya Baret-baret seperti ini ada ya Barat-baret tipis Nah ini cat melupas Ini sticker ya Ini sticker Ya karet-karet di pintu ini sudah bergelombang Seperti ini Ini banyak di online Saya pernah lihat Mobil masih kaleng Ini bagian bumper depannya Ya tipis-tipis seperti ini ada Ini harus disol memang Tapi sangat tipis Nah seperti ini Ini hilang sih Ini dipoles hilang Kalau yang kotor ini Nah ini bagian tripis selang ya Cacet melupas ya Nah ini sudah pernah diceta ulang pastinya Nah kalau bagian ini masih ori Cacetnya mungkin dari atas sini Ini masih utuh Nah ini pilar A nya masih utuh Bagian kanan Ini pilar B bagian kiri Ini juga utuh Utuh Ini utuh Ini pilar A nya Bagian kiri masih utuh Nah ini utuh Pilar A pilar B bagian kiri juga masih utuh Ini untuk bagian atasnya Seperti ini ada bagian atas Cacet melupas ya Ini Untuk catnya ya masih lumayan Sekali kalau menurut saya Masih enak dilihat Ya kalau untuk ngesol-sol Ada bagian atas Kemudian di bumper depan Juga ada tipis-tipis sekali Ini kalau mau diperbaiki Di sol-sol saja Biayanya 1 juta Untuk headlamp nya dia Crystal multi reflektor Sudah ada side body bolding Di bumper sini Kemudian ada 2 buah fog lamp Di sini ada emblem cherry Yang besar sekali Dengan aksen krum Grill nya seperti ini Kecil sekali Tidak ada pecah ya Hanya kusam saja Headlamp nya Ini seperti biasa Bisa diperbaiki Dibuka dibersihkan Kemudian bisa akan bagus lagi Ini Ada sand defender Sepion model tangka Yang ada di pintu Di bawah ada side body molding Untuk handle pintunya Begini dia Model cungkil Sudah ada telang air Kemudian di atas Ada roof rail Di belakang juga ada Side body molding Ini mungkin tambahan ya Di belakang ada Rear fog lamp Ini stop lamp Bagian belakangnya Di sini ada aksen krum Kemudian ini Ada emblem Daihatsu Yang tidak nyambung Ada rear wiper Kemudian ada rear defogger Di atas ada spoiler Ini velaknya sudah diganti Racing 13 inci Dengan profil ban 95 93 165 R13 Ban depan Bagian kiri Ini 40% Ban belakang Bagian kiri Ini 70% Ban belakang Bagian kanan Ini 75% Ban depan Bagian kanan Ini 40% Kita akan lihat Interiornya Ini kuncinya Seperti ini Ini bukan ori Belum dapat remote ya Ini material door trim Hard plastik Ini ada fabriknya Power window 4 pintu Sudah ada electric mirror Ini window lock Belum ada power door lock Terpisah Di bawah ada door pocket Kemudian speaker Dan sudah ada lampu Disini ada tempat membuka Kap mesin Disini untuk membuka Bagasi belakang Ini tangki bensin Yang kecil ini Untuk pengaturan joknya Dia hanya ada Reclining dan sliding Joknya masih original Ini fabric Masih lumayan bagus Belum terlalu kotor Sama sekali Disini ada saklar Untuk headlamp depan Dan belakang Ini untuk dimer Untuk menerangkan Lampu yang ada di klaster Ini hanya tambahan Oh ini lampu kabin Dia buatan sendiri Lampunya Di belakang Nyala Kilometernya 72.000 Indikator yang ada di klaster Semua hidup ya Part brake Kemudian Seatbelt Kemudian Amper panas Oli Ini engine check Saya akan start up Bagus ya Engine check Dia mati Ketika mesin hidup Bagus Kemudian Ini part brake Saya akan turunkan Part brake nya Mati Bagus Saya akan pasang Seatbelt nya Mati juga Bagus Instrumen yang ada di klaster Sudah lumayan lengkap Disini ada takometer Kemudian Di tengah ini ada Glometer jalan Di bawahnya ada Jam digital Dan odometer Belum ada MID Di kanan sini Ada indikator Suhu panas Dan indikator Bensin Saya akan coba S nya Power window Bagian driver Aktif Hanya memang Tidak turun ya Ini mungkin serot Coba akan Saya bantu Pakai tangan Masih aktif Hanya memang Serot ya Yang udah-udah Ini biasanya Nyepit ya Di karet-karet ini Harus dibersihkan Bagian kiri Masih lumayan Mau turun Bagian kiri Belakang Lancar Nah ini Lancar Bagian Kanan Kanan Belakang Lumayan Lancar Ini Tetapi Ada Serot-serot Nya Juga Sama AC nya Dingin Untuk Electric mirror Juga sudah Tidak berfungsi Bagian kanan Tidak berfungsi Kemudian Bagian kiri Juga tidak Berfungsi Bisa jadi Motornya Atau Kabel-kabelnya Yang tidak beres Ini untuk Material Dashboardnya Dia hard Plastik Disini ada Laci penyimpanan Kemudian Ini Dami tombol Tombol lampu Hazard Disini ada Skurti lock Untuk pengaturan AC nya Ini kecepatan Disini ada Arah semburan Lengkap sampai Kaca depan Kemudian ini Untuk suhu Sudah ada Heater Ini tombol On-Off AC nya Disini ada Open Close Air Disini ada Tombol untuk Defogger Belakang Ini head Unit nya Single In Tombol Volumenya Harus kita Putar Seperti ini Tapi masih Aktif Ini Ada Suaranya Di bawah Ada tempat Penyimpanan Disini ada Asbak Kemudian Ada tempat Penyimpanan Kecil Di bawah Ada Dua Buah Cup Holder Ini Transmisinya Manual 5 Speed Disini ada Tempat Koin Part Brick Dia Mechanical Seatbelt Dia Fix Disini Belum ada Handgrip Aslinya Ada Mungkin Ini Gak ada Di belakang Ada Handgrip Sun Visor Bagian Kiri Depan Sudah Ada Vanity Mirror Disini Ada Lampu Baca Spion Tengah Daya Night View Ini Dilem Untuk Kacanya Retak Bagian Ini Retak Ini Sudah Biasa Sekali Cherry QQ Memang Kacanya Tipis Sekali Biasanya Kena Panas Aja Dia Bisa Retak Seperti Ini Ini Kalau Mau Diganti Saya Sudah Tanya Tanya 900 Ribu Kalau Untuk Dibuatkan Tetapi Kalau Mau Ori Sekitar 1-2 Sudah Sama Pasang Saya Ada Kontaknya Kalau Mau Diganti Ini Sun Visor Bagian Sisi Driver Belum Ada Vanity Mirror Hanya Ada Card Holder Disini Power Steering Enteng Ini Telakson Ada Disini Kemudian Disini Ada Tuas Viper Depan Aktif Kemudian Diputar Kesini Dia Untuk Viper Belakang Aktif Juga Dia Sudah Intermittent Tetapi Belum Bisa Diatur Untuk Interval Waktu Disini Ada Saklar Untuk Headlamp Depan Dan Foc Lamp Untuk Material Door Trim Belakangnya Juga Sama Ini Hard Plastik Disini Ada Fabric Di Bawah Belum Ada Door Pocket Saya Sedang Duduk Di Kursi Belakang Saya Tingginya 167 cm Untuk Lightroom Masih Jauh Sekali Padahal Ini Mobil Kecil Untuk Headroom Masih Lumayan Disini Ada Seatback Pocket Bawaan Dari Jok Headrest Dia Hedistable Disini Ada Hand Grip Lampu Tambahannya Seatbelt Dia Fix Di Divogger Kemudian Ada High Mount Stop Lamp Ini Untuk Bagasi Belakangnya Lumayan Luas Sekali Di Belakang Ada Speaker Ada Dua Kemudian Ada Lampunya Untuk Tool Seat Dan Kunci Roda Ada Di Bawah Sini Ini Hidrolis Hidrolis Lemah Kanan Kiri Tidak Bisa Nahan Bagasi Bagus Bersih Kabelnya Tidak Tidak Ada Karat Juga Di Bagian Ini Aman Tidak Ada Bekas Banjir Kita Akan Lihat Ruang Mesin Suara Mesin Masih Halus Ini Untuk Spek Mesin 800 CC 4 Silinder Tenaganya 68 PS Dengan Torsi 90 Newton Meter Yang Digerakkan Ke roda Depan Transmisi Manual 5 Speed Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Sangat Teret Sekali Dia Dalam Kota Bisa Dapat 13 Kilometer Per Liter Untuk Rute Luar Kota Dia Bisa Dapat 16 Sampai 17 Kilometer Per Liter Bagus Olie Olienya Juga Tidak Terlalu Hitam Jadi Untuk Sealer Cup Mesin Ini Utuh Utuh Apron Nya Juga Utuh Depan Aman Tidak Ada Bekas Nabrak Silar Pintu Bagian Kanan Juga Depan Utuh Silar Pintu Bagian Kanan Belakang Juga Utuh Silar Bagasi Belakang Juga Masih Utuh Ini Utuh 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 Belakang Juga Aman Tidak Ada Bekas Nabrak Silar Pintu Bagian Kiri Belakang Utuh Silar Pintu Bagian Kiri Depan Juga Masih Utuk Saya Akan Test Drive Ini Sudah Kerasa Banget Kalau Kaki Tidak Ada Perbaikan Hanya Memang Shock Breaker Bagian Kiri Depan Itu Bunyi Suaranya Bunyi Shock Breaker Nanti Saya Akan Lihat Di Market Place Untuk Harga Shock Breaker Bagian Kirinya Di Akhir Video Nanti Saya Akan Jelaskan Setir Masih Stabil Ini Saya Lepas Tangan Alhamdulillah Kita Lagi Nego Dan Sudah Deal Ini Yang Punya Namanya Ibu Suawati Terima Kasih Banyak Tawaran Saya Sedikasi Dan Semoga Berkah Bu Seperti Biasa Saya Mau Minta Doa Ke Ibu Semoga Berkah Dan Lancar Mobilnya Cepat Terjual Semoga Isilanya Terus Maju Jaya Semuanya Pokoknya Lancar Diberi Kelancaran Sama Allah Semoga Terus Lancar Dan Berkah Amin Alhamdulillah Mobilnya Sudah Mendarat Di rumah Jadi Untuk Kondisi Eksterior Itu Ada Barat Barat Sedikit Saja Di bagian Bumper Depan Kemudian Di atas Yang Menurut Saya Tidak Usah Diperbaiki Juga Masih Enak Sekali Dilihat Tetapi Jika Ingin Diperbaikin Pun Paling Habisnya 1 Juta Saya Bantu Untuk Perbaikan Eksterior Kemudian Untuk Kaki Bagian Depan Itu Tidak Ada Suara Hanya Memang Ada Suara Sockbreaker Itu Sudah Saya Lihat Di Market Place Harganya Rp 475 Itu Sama Pasang Kira Kira Rp 600 700 Beres Kemudian Untuk Pegas Belakang Hidrolis Bagasi Sudah Saya Lihat Di Online Harganya Rp 200 Sampai Rp 300 Ada Di Market Place Kemudian Untuk Power Window Semuanya Berfungsi Cuma Memang Naiknya Agak Berat Serat Itu Jasanya Biasanya Rp 200 Sampai Rp 300 Lancar Lagi Hanya Dibersihkan Dalamnya Saja Insonglo Masih Minim PR Sekali Kalau Menurut Saya Jual Murah Sekali Rp 29 Juta Aja Neko Buat Dipakai Sendiripun Untung Karena Beli Murah Buat Dijual Lagi Masih Kebagian Terima kasih Banyak Yang Tekan Juga Like Jika Suka Dengan Video Ini Komentar Di Bawah Kemudian Follow Juga Instagram Saya Adjudagani Mobil Agar Tahu Mobil Yang Masih Ready Dan Yang Sudah Terjual Untuk Nomor Telepon Dan Whatsapp Saya Ini Silahkan Disimpan Terima Kasih Banyak Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjutnya